Intro Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel MVP Entertainment ID Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Belum nahan dia ke desa aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kira semua orang Jakarta itu jahat-jahat Ternyata ada juga yang baik Ini poin besar sekali Udah pasti anggarannya juga besar banget Kalau kita ambil 10 miliar Pastinya udah tau 10 miliar kak Bapak, ayah Jangan siram saya bagai hari itu pak Apa? Ini lah si! Ini lagi ni! Kau yang mencintai? Wah, airnya udah gak berwarna, udah gak bau, berarti buat kudu bisa. Coba. Oh, wakibar. Tas, deh. Halo, ya? Sayang, kamu tunggu aja sampai Sabtu besok di vila, ya? Iya, saya akan transfer uang kebutuhan kamu selama seminggu, oke? Iya, oke, bye-bye. Selamat pagi, Tuan. Kamu udah sehat, Don? Alhamdulillah, Tuan. Yaudah, kalau gitu nanti siang nantar saya ke kantor, ya? Baik, Tuan. Tuan dari mana, kok kayaknya kecapean banget? Biasa, abis ngelonin ayam kampung peranya, yang dikerm di vila. Lah, emangnya Tuan merek ayam kampung ya di vila? Wah, lo si, Don, bebel amat. Maksudnya ayam kampung itu tuh yang pakai lipstick, yang pakai bedak, yang tebal kayak uke lo. Oh, pagi ya, nang-nang. Biar pulang ya? Ah, iya. Pak, kenapa sih? Setiap satu minggu pulangnya pagi terus. Papa banyak kerjaan, sayang. Papa istirahat lo ya. Len, lo libur-libur gini masih aja belajar. Ya, justru waktu liburan begini, Kak. Aku punya banyak waktu untuk belajar. Udah, aku mau lanjutin. Udah, aku mau lanjutin. Ma, ma bangun loh, udah jam 11. Mama pulang pagi ya? Papa juga pulang pagi kan. Ma, ma, minggu depan kayaknya kita udah bisa beli rumah sendiri. Rumah yang kita miliki sendiri. Ya, bener, Pak. Pokoknya terserah, Mama. Mama mau beli rumah itu sudah jadi? Atau Mama mau ngebangun rumah itu dari awal? Karena minggu depan Papa akan mendapatkan uang cash 5 miliar. Hah? 5 miliar? Pasti uang dari korupsi, ya kan? Iya lah, Ma. Zaman sekarang, uang seperti itu mana bisa dapat secara cepat seminggu lagi. Tapi aman kan, Pak? Aman, aman. Walaupun harus ada yang dikorbanin juga. Maksud, Papa? Siapa? Nanti juga Mama tau sendiri. Udah, sekarang Papa mau siap-siap dulu. Papa mau kemana lagi sih? Mau ke kantor? Kantor? Hari Minggu kok ke kantor sih? Iya lah, Papa tuh udah gak sabar untuk dapetin 5 miliar. Di proyek aman gak? Aman, Bang. Tidak ada satu orang pun yang melihat urusan kita. Cuman, saya udah ngajuin surat pengunduran diri. Takut diintrogasi polisi. Bagus itu. Lu ngundurin diri, gabung aja sama kita itu orang. Iya. Eh? Iya, benar. Iya, Bang. Pak Mandor, Bapak itu kan bekerja di proyek. Terus diganji sama proyek. Seharusnya Bapak menjaga barang-barang yang ada di proyek. Bukan malah bersekongkol dengan penjahat-penjahat itu. Heee, seolah Allah penjahat lagi. Apaan? Gembel. Janganlah kamu mengambil sebagian harta milik orang lain dengan cara yang batil. Anak Gembel, Lu tau apa? Lu tuh masih bau kencur. Jangankan di proyek ini. Negara ini hampir seluruhnya maling. Gue ini cuma maling klas teri. Kalau kena dihukum berat. Tapi kalau maling yang berdasi itu, Dia dapat uang miliaran rupiah. Dia bisa bayar pengacara. Dia bisa bayar hakim. Dan bebas. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu bisa makan harta milik orang lain itu dengan cara berbuat dosa. Padahal kalian semua tahu. Jelas, Pak Mandor. Pak Mandor. Lu kenapa jadi nangis begitu, ha? Bang. Kayaknya ini anak. Bukan anak sembarangan, Bang. Kayaknya dia dikirim dari atas. Buat ngurusin kita yang salah jalan. Ngaco aja lu, Mandor. Ini anak dikirim setan buat ngelancarin misi kita. Makanya ini anak. Gue mempaatin ilmu sihirnya buat ngerampok rumah-rumah orang kaya. Ngerti gak lu? Udah. Lu pada gantiin tuh bajunya. Buat kita ngerampok termalam. Oke. Oke, Pak. Hanafi, Hanafi. Eh, hari ini hari libur. Gak akan ada karyawan yang masuk. Gak ada orang lain selain kita berdua. Ya? Iya. Nih. Ini usulan anggaran proyek yang gue buat. Lu tanda tanganin. Biar lu sadepan dananya udah bisa cair. Tapi Nere, nanti laporan kita kepimpinan gimana? Iya. Kan ini anggaran gue yang buat. Gue juga yang lapor. Tenang aja. Udah tanda tangan aja. Gak apa-apa. Aman kok. Masa mau dapet rejeki aja bingung. Pakai gemeteran segala. Eh. Itu kan beres. Satu lagi. Ini lo tulis nama bank sama nomor rekening lo. Biar gue tau gue harus transfer jatah lo kemana. Gak apa-apa, Nere. Gak apa-apa, Nere. Ah, gimana ya? Gak. Tana nge-ikutan. Waduh. Karteko jelek nih. Gak dah, gak ikut ah. Gimana? Tenang, Kak. Kartu ini bagus. Jangan takut. Nanti kita kick balik saja. Oke, saya kick balik kamu. 50, tambah 100. Ayo, berani gak? Kalo gak berani, saya ambil. Eh, bakal dulu. Gue minum duit dulu dulu, oke? Aduh, tinggal itu, Wak. Ntar, gue ganti. Yaudah, cepetan buka kartu kamu. Kiyo, tujuh. Enam. Lihat dulu artunya. Obat balas. Tahan gue yang benar. Tahan gue yang benar. Tahan gue malu, gue. Eh, gue bayar, ya. Astagfirullahaladzim. Hasan, kenapa rumah kita ini dijadikan tempat maksiat? Hasan, Hussein. Habibi, adik kamu baru tujuh hari meninggal. Apa kamu tidak merasa kehilangan dia? Harusnya kalian berdua tahlilandimu sholat. Bukan bermain judi seperti ini. Wah, ibu ini. Habibi itu sudah mati, ibu. Masih ibu sebut-sebut juga. Hussein. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, ibu. Tidak apa-apa. Ibu mohon. Jangan rumah ini dijadikan tempat judi. Bu, rumah ini sekarang sudah jadi milik saya. Jadi terserah saya mau melakukan apa aja, bu. Kamu tahu sendiri, kan Hasan. Beberapa rumah dibakar warga. Kamu harus dijadikan tempat maksiat. Saya ini lagi kalah. Tolong jangan kegugusan dari saya. Lah! Udah, Udah! 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 Sekarang ini gue masuk kamar, sholat, dan doain ke Hasan supaya menang. Ya Allah. Bukakanlah pintu hati anak hamba, ya Allah. Tunjukkanlah dia ke jalan yang benar. Tidak. Tidak. Ayo. Kita wajibnya. Ya. Ayo. Habibi kemuk yang lift kita hoy. Abii. Lu ada not Him yang punya rumah? Yuden di rumah. Pakai ilmu sihir lo. Aku enggak punya ilmu sihir, pak. Lu jangan bohong sama gua lu, itu tongkat yang lu pegang itu. Itu kan tongkat sihir lu kan? Ini bukan tongkat sihir pak, ini sumpit buat ngaji. Lu gak mau ikut perintah gua, gua bunuh lu, ayo! Cepat, cepat buka tuh kunci, pake umur sihir lu, biar kunci terbuka. Aku gak bisa pak. Cepat. Waduh lu, sati juga lu. Kenapa kunci itu bisa kemuka ya? Bapak ngedik apa sih? Kok kayaknya serius banget. Ini kerjaan bapak yang tertinggal. Udah, buka apa lagi? Cepat buka kunci. Cepat. Ruka. SMS dari siapa pak? Dari mama. Mama bilang, waktu dia pergi tadi dia lupa kunci pintu depan sama pintu pager. Papa kenapa sih? Gak tegur mama aja, kalo suka keluar malem. Saing, ini kan udah jam 1. Kamu kan harus tidur. Yuk, papa antar ke kamar sekalian papa mau cuci pintu depan. Yuk, Saing. Iya. Iya. Lihat sendiri kan? Itu yang punya rumah. Udah kena hipnotisnya si Habibie. Berarti ini, kita aman. Bang Mandor? Bojak? Kamu? Bang Mandor? Bang Mandor? Bang Mandor? Bang Mandor? Bang Mandor? eh, diam lo. Siapa ngapusin lo? Sialan tambah gue jadi kelihatan, ngeli ketahuan jadi. Lo ngapain ikuti kuntreak rampong ha? Cokok semua. Habibie, lo apa-apain? Lo mau gue ngapusin juga? Saya ini udah matahulah lagi mau pergi kemana. Kalau saya pulang ke desa, pasti saya dibuang lagi ke sungai oleh kakak-kasih saya. Daripada saya nyusain orang-orang Jakarta, mendingan saya dibunuh sini, di Jakarta. Kalau papa mau bunuh saya, silakan. Gosa, Gosa, kalau lu bunuh HPB, gue yang bunuh lu. Lu apa-apa, numpelain anak kembel itu, ha? Lu udah gila, bang? Gue kakak gila, dan kita tidak usah bertengkar di sini. Pasti kita diciduk sama polisi. Lebih baik kita pereskan di markas. Gerti! Lu nantang gue, lu! Boleh, ayo! Turun, semua, Pak! Turun! Turun! Terima kasih, Edek. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya mesti kembali ke tempat mereka. Buat apa kamu kembali ke tempat mereka? Mereka. Potol minum Helen masih ada di sana, Pak. Tuhan, malaikat kecil api bisa dudak, Tuhan. Apa sih? Nggak tahu. Saya juga heran. Kenapa dia balik ke sarang perampuk hanya untuk mengambil tempat minumnya si Helen? Pak, kasian dia, Pak. Kita harus tolong dia. Kalau dia-dia papain sama perampuk-perampuk itu gimana, Pak? Sabar ya, sayang ya. Biar nanti Papa juga minta bantuan sama polisi. Yuk. Tentu-tentu. Tentu. Tentu. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!